menawarkan diri ke hadapan Nabi, Nabi diam dan sahabat mengetahui tanda-tanda bahwa Nabi s.a.w. dari raut wajahnya tidak berhasrat kepada wanita tersebut maka dia mengajukan diri maka yang seperti ini diperbolehkan maka boleh seseorang melamar wanita yang pada lamaran orang lain apabila dia mengetahui bahwa laki-laki yang melamar ini tidak lanjut atau bahkan laki-laki yang pertama ini mengizinkan kenapa mengizinkan banyak faktor mungkin diantaranya laki-laki yang melamar yang pertama ini lebih mementingkan kebahagiaan wanita yang dia cintai terserah wanita tersebut mau menikah sama siapapun yang penting dia bahagia karena mencintai tidak harus memiliki daripada tersiksa menikah denganku jadi dia terserah sahabatnya mau melamar dia izinkan atau bahkan mungkin di zaman sekarang untuk mengetes ini wanita ini benar-benar nerima aku atau tidak dia benar cinta sama aku atau tidak ada laki-laki yang mau melamar justru dia suruh coba dites terses ternyata lamaran laki-laki yang kedua diterima karena dia enggak ada kejelasan jadi apabila mengizinkan pelamar pertama maka tidak tidak mengapa video ini dibuat atas partisipasi dari donasi anda semoga menjadi amal jariah bagi anda semuanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati